nah ini guys sepertinya ada burung yang terjebak di jaring teman teman ayo kita lihat kita bantu dia oh burungnya warna kuning matanya bulat teman teman ternyata dia tidak terjebak hanya saja kemungkinan dia lemas karena lapar atau kesasar teman teman tidak ada tenaga untuk terbang atau mungkin karena burung ini anaknya penampakannya seperti ini teman teman burungnya warna kuning di kelopak matanya ada bulu warna putih bulat ya teman teman unik juga ini burung kalau tidak salah ini di daerahku disebut burung piyok atau burung piit dia terbang teman teman dia hanya bisa berlarian dia mengarah ke jaring tadi teman teman ayo kita tangkap dia tenang bro jangan panik saya akan membantumu saya akan mencarikan air kemudian langsung minum jangan ragu jadi disini saya memberinya air teman teman untuk diberi minum agar burung ini bisa menambah tenaga kita bisa membantu sedikit kemungkinan dengan diberi air burung ini bisa sehat kembali ini sepertinya anakan burung piyok teman teman yang kesasar di tengah lapangan jadi susah dia untuk terbang menuju pohon disini saya kasih air minum terlebih dahulu setelah itu kita lihat reaksinya apa yang terjadi setelah kita beri minum ternyata dia lahap juga meminum teman teman sepertinya dia kehausan ini atau bisa jadi kelaparan nah disini setelah saya beri minum burung ini akan saya lepaskan teman teman kemungkinan dengan kita beri minum burung ini bisa segar kembali oh ternyata tidak teman teman burung ini belum juga bisa terbang seperti burung lainnya kemungkinan ini bisa jadi anakannya jadi untuk amannya agar tidak ditangkap kucing burung ini saya simpan di atas pepohonan kebetulan disini ada pohon mangga yang lumayan tinggi teman teman jadi saya simpan disini agar aman dari kucing semoga burung ini bisa selamat tumbuh besar dan bisa berkembang biak agar bangsa nya tidak punah teman teman nah kelihatannya ini teman teman dari burung ini sudah berterbangan di atas pepohonan nah mungkin demikian dulu video saya kali ini teman teman pesannya kita harus konsisten melakukan kebaikan kepada siapapun karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membantu kita di kemudian hari seperti itu teman teman baiklah teman teman sampai jumpa di lain kesempatan salam sukses dan salam semangat selamat menikmati terima kasih